Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kalian sehat semua dan tetap semangat Kembali lagi bersama dengan saya Muhammad Delami dalam pembelajaran biokimia Kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme protein Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas tuntas mengenai proses katabolisme dan anabolisme dari asam amino dan protein Selamat mengikuti pembelajaran ini Ya baik, ini sub capaian pembelajaran untuk materi ini Bisa dilihat di layar ya Oke, kita masuk ke metabolisme protein Berikut ini gambaran umum dari metabolisme protein Jadi, protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan Hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap di usus Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati Untuk mengalami proses metabolisme yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transaminasi dan deaminasi Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino yang baru Namun, jika tidak maka akan dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin Proses ini terjadi dalam siklus urea Sementara itu, kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi Untuk lebih detailnya, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai katabolisme asam amino Katabolisme asam amino itu terjadi melalui tahapan pemindahan gugus amina Siklus urea Kemudian perubahan kerangka karbon Dan siklus asam sitrat Nah ini gambaran umum dari proses katabolisme asam amino Jadi akan melewati dua jalur Dua jalur siklus yaitu siklus urea dan siklus asam sitrat Dalam pemindahan gugus amina itu akan terjadi yang namanya transaminasi dan deaminasi Kalau kita lihat disini, gugus amina yang dilepaskan dari asam amino Itu akan masuk ke dalam siklus urea Sementara kerangka karbon dari asam amino masuk ke dalam siklus asam sitrat Ini berarti masuk ke jalur utama proses metabolisme Oke kita lihat ini transaminasi dan deaminasi Reaksi transaminasi itu tujuannya yaitu memindahkan gugus amina Gugus amina berarti NH2 dari asam amino ke alfa ketoglutarat Alfa ketoglutarat karena menerima gugus amina maka akan berubah menjadi glutamat Sementara asam amino yang pertama karena gugus aminanya hilang Maka dia akan menjadi asam alfa ketoglutarat Ada empat enzim yang berperan penting disini yaitu Alanin, aspartat, leusin, dan tirosin transaminase Kalau enzim berarti namanya pakai ase di belakang Ini berbeda-beda biasanya tergantung dari jenis asam aminonya Nah kemudian tadi dari transaminasi produk yang dihasilkan yaitu L-glutamat Glutamat ini nanti yang akan mengalami proses deaminasi Mengapa dalam transaminasi yang dibentuk itu glutamat? Karena glutamat ini satu-satunya asam amino yang bisa dilepaskan gugus aminanya Ketika glutamat mengalami deaminasi oksidatif ini Maka akan menghasilkan ion NH4+, ada juga alfa ketoglutarat, NADPH, dan H+. Alfa ketoglutaratnya itu nanti bisa digunakan lagi untuk proses transaminasi Kemudian enzim yang mengkatalisis reaksi deaminasi adalah L-glutamat dehidrogenase Yang ada di dalam matriks mitokondria Nah ion NH4+, yang dihasilkan ini akan masuk ke dalam siklus urea Untuk dapat dikeluarkan dari dalam tubuh Mengapa amonia ini harus dikeluarkan? Karena amonia ini sifatnya adalah racun Beracun bagi tubuh Oke, ini gambaran umum dari siklus urea Ini kalau secara keseluruhan mulai dari awal glutamat masuk ke dalam mitokondria Yang berwarna abu-abu itu adalah daerah mitokondria Ini posisinya ada di dalam sel hati Kemudian akan produk akhirnya yaitu berupa urea Dia berada di sitosol reaksinya NH4+, yang dihasilkan dari deaminasi Akan diubah menjadi karbamoil fosfat Karbamoil fosfat dan mengikuti siklus urea Sehingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin Ada beberapa hewan yang mengeluarkan amonia atau aminanya itu dalam bentuk yang lain Kalau pada vertebrata termasuk juga mamalia itu mengeluarkannya dalam bentuk urea Tapi kalau misalnya pada ikan Mereka mengeluarkan dalam bentuk amonia langsung Sedangkan kalau pada Aves atau burung-burungan mereka mengeluarkan dalam bentuk asam urat Oke selanjutnya Tadi gugus amina sudah kita bahas Sekarang kita bahas mengenai kerangka karbonnya Kerangka karbon dari asam amino itu akan dikemanakan Di awal tadi juga sudah disinggung Bahwasannya nanti ujungnya adalah akan mengikuti jalur ke siklus asam citrat Nah untuk masuk ke dalam siklus asam citrat itu Terdapat beberapa jalur yang bisa ditempu oleh asam amino Itu sangat tergantung dari rantai sampingnya seperti apa Nah asam-asam amino tersebut akan diubah menjadi Senyawa-senyawa antara dari siklus asam citrat Ini kalian bisa lihat gambaran umum dari proses perubahan kerangka karbonnya Sebagai contoh misalnya asam amino lisin, leusin, fenilalanin, triptopan, dan tirosin Yang ada di bagian atas ini Nanti untuk bisa masuk ke dalam siklus asam citrat Kerangka karbonnya harus diubah dulu menjadi aseto-asetil-CoA Selanjutnya diubah baru menjadi asetil-CoA Baru bisa masuk ke siklus asam citrat Demikian juga untuk asam amino yang lainnya Oke berikutnya kita lihat mengenai anabolisme asam amino Anabolisme berarti berbicara mengenai sintesis Ini jalurnya bagaimana asam amino itu bisa disintesis Yang kita bahas disini tentu harus berfokus kepada asam amino yang dapat disintesis oleh hewan Atau yang sifatnya adalah non-esensial Karena kalau yang esensial berarti nanti diperoleh dari makanan yang dimakan Nah ini reaksinya sangat banyak dari asam amino yang non-esensial itu Nah ini bisa diringkas bagaimana pembentukannya Jadi lebih ringkas Jadi asam amino itu selain diperoleh dari makanan Terutama yang non-esensial itu bisa juga diperoleh dari jalur sintesis Senyawa-senyawa antara Baik itu pada glikolisis maupun siklus asam citrat Kalau misalnya 3 fosfoglicerat disini Ini berarti contoh dari senyawa antara glikolisis Kemudian disini ada oksaloastat alfa ketoglutarat Berarti itu contoh dari senyawa antara dari siklus asam citrat Nah untuk hewan hanya bisa mensintesis 10 asam amino yang non-esensial tadi Kemudian berikutnya kita bahas mengenai biosintesis protein Nah biosintesis protein itu pada dasarnya terjadi dalam 2 tahap utama Yaitu transkripsi dan translasi Transkripsi itu adalah penyalinan molekul DNA menjadi RNA Sedangkan kalau translasi itu penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein Nah pada bab ini kita bahas mengenai translasi saja Karena yang transkripsi nanti akan dibahas ketika kita membahas asam nukleat Ya sebelum membahas mengenai mekanisme translasi Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu komponen-komponen yang terlibat dalam translasi Yaitu disini ada 5 Yang pertama adalah ribosom Kemudian RNA mRNA tRNA dan asam amino Kalau ribosom itu berarti organelnya Organel yang bertugas dalam melakukan sintesis protein Dimana si ribosom ini tersusun dari protein dan molekul RNA Yang dikenal dengan ribosomal RNA Nah ini sekalian terkait dengan ribosomal RNA Jadi rRNA itu adalah molekul RNA yang menjadi penyusun ribosom Sedangkan kalau mRNA yaitu molekul messenger RNA Yang tugasnya adalah menyandi urutan asam amino yang akan disintesis menjadi protein Jadi dari urutan mRNA ini Yang akan diterjemahkan menjadi urutan-urutan asam amino sesuai dengan kodonnya Misalnya pada kodon AUG itu menyandi asam amino metionin dan seterusnya Kodon ini kalian bisa pelajari di bagian modul Selanjutnya untuk tRNA atau transfer RNA Yaitu molekul RNA yang berperan dalam membawa asam amino Molekul ini tugasnya membawa asam amino yang akan disintesis Kalau asam amino pasti sudah tahu ya Ini ada 20 jenis asam amino yang akan digunakan dalam menyusun protein Untuk tahapan dari translasi Ini yang pertama ada aktifasi asam amino Inisiasi translasi, elongasi, terminasi, dan pengolahan pasca translasi Nah kita lihat yang pertama yaitu aktifasi asam amino Di sini pembentukan amino asil tRNA dari asam amino dan tRNA Tahapan detailnya seperti terlihat di gambar Di situ melibatkan enzim amino asil tRNA sintetase dan juga ada membutuhkan ATP Kemudian persamaan reaksinya seperti ini Nah tahap yang kedua yaitu inisiasi translasi Tahap pengenalan kodon start dan perangkaian unit ribosom Subunit kecil dari ribosom nanti akan mengikatkan dirinya pada molekul mRNA Dan tRNA inisiator khusus Nah subunit ribosom yang kecil ini melekat tepat di ujung 5 aksen dari mRNA Pada arah ke bawah dari tempat pelekatan ribosom subunit kecil pada mRNA itu Nanti ada yang namanya kodon inisiasi atau kodon start Biasanya berupa AUG yang menyandi asam amino metionin Tahap yang ketiga yaitu tahap elongasi Elongasi ini adalah pemanjangan rantai protein dengan membentuk ikatan peptida Dengan menambah asam amino-asam amino yang baru Asam amino tersebut akan ditambahkan satu persatu pada asam amino pertama yaitu metionin Nah jadi kalau dari gambar ini asam amino yang terikat pada tRNA itu akan masuk satu persatu Sesuai dengan urutan kodon yang ada di mRNA Kemudian awalnya amino asil tRNA masuk di bagian A Nah kemudian asam amino-nya disambungkan dengan peptida sebelumnya yang sudah terbentuk Jadinya nanti akan ada dua tRNA yang menempel yaitu di ruang P dan di ruang A TRNA di ruang P ini nanti akan memutus asam amino yang dipegangnya Sedangkan tRNA tersebut keluar dari ribosom Nah kalau tRNA yang di ruang P sudah keluar Nah kalau tRNA yang berada di ruang P sudah keluar Nanti tRNA yang berada di ruang A akan pindah ke ruang P Dan itu akan berulang terus menerus Sampai nanti berada di tahap terminasi Nah tahap yang keempat yaitu terminasi translasi Ini proses pemanjangan tadi itu hanya bisa berhenti ketika sampai pada kodon yang dikenal dengan kodon stop Ketika sampai kodon stop ini yang masuk bukan asam amino Melainkan rilis faktor Nah ketika yang masuk itu rilis faktor Maka reaksi pemanjangannya akan terhenti Dan ribosomnya akan dibongkar kembali Nah tahap yang berikutnya yaitu pemrosesan pasca translasi Setelah protein tersebut selesai disintesis Ternyata masih ada proses pengolahan lagi Sebelum protein tersebut bisa berfungsi sesuai dengan tugasnya Yaitu salah satunya adalah pelipatan Bagaimana protein tersebut harus dilipat membentuk struktur 3 dimensi yang tepat Nah ketika terjadi kesalahan pelipatan misalnya Maka protein tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik Bahkan bisa menyebabkan adanya penyakit Contohnya misalnya prion Prion ini salah satu bentuk kesalahan dari pelipatan protein Yang menyebabkan terjadinya penyakit sapi gila misalnya Nah proses-proses pasca translasi itu ada sangat banyak Di antaranya yaitu ada asetilasi, metilasi, dan seterusnya Oke baik sampai disini pembelajaran kita kali ini Apabila ada yang ingin ditanyakan atau mungkin masih kurang dipahami Dapat ditanyakan langsung melalui kolom komentar Atau bisa menghubungi saya melalui WA maupun pada saat zoom meeting nanti Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya